Dan inilah yang membuat si Soyeon dan juga penari di bagian ini Itu seakan-akan semakin bergairah dan mendapatkan kehidupannya kembali Dimana mereka hidup? Yaitu di dalam neraka Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah di video kali ini aku akan ngajakin kalian semuanya untuk membahas teori dari G.I. Dari yang terbaru Dengan lagunya Oh My God Nah sebelum kita membahas teori ini, aku punya beberapa hal yang perlu aku tekankan sama kalian semua nih Mungkin banyak banget dari kalian yang first impression-nya atau kesan pertamanya saat nonton Oh My God The Gidal itu terlihat sangat wah ini videonya kayaknya punya satanisme Atau juga punya kaitan dengan illuminati Jujur aku juga punya nih kesan pertama yang sama kayak kalian Karena di musik video reaction kemarin aku bilang bahwa ini tuh punya kaitan dengan illuminati Tapi setelah aku ngelakuin riset yang sangat dalem banget Semalaman aku ngelakuin risetnya Jadi gak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya illuminati maupun satanisme Itu sangat jauh banget Jadi gak punya hubungan sama sekali Oke fix, jadi gak ada hubungan ya Terus ada juga yang komen bahwa ada hubungan antara musik video Lion dengan Oh My God Itu sama sekali gak punya hubungan sumpah Lion sama Oh My God itu sangat beda jauh dan bertolak belakang banget serius Aku dapat ngomong seperti ini karena sebelumnya nih aku juga udah mecahin teori dari G-Idol yang Lion Kalau kalian penasaran kalian bisa langsung ngompa videonya Untuk linknya udah aku taruh di description So udah fix kan gak ada hubungan dengan illuminati, satanisme dan juga dengan musik video dari Lion Dan langsung aja deh kita mulai pembahasannya Tapi sebelum itu boleh dong aku minta bantuan dari kalian semua Yuk parangnya berlain nih biar aku semangat nantinya untuk mencahin teori dari G-Idol saat mereka kambek-kambek-kambek Bantu dong pertemuan channel aku, caranya cukup gampang banget Kalian bisa langsung subscribe, like, and comment Dan jangan lupa juga nih buat polo dong instagramku di atyo selain Thank you so much Dan langsung aja deh kita mulai pembahasannya Nah dalam video pembahasan ini aku akan bagi nih jadi 3 poin Jadi di poin pertama kita akan mulai lahas dulu albumnya Di poin yang kedua barulah nantinya kita akan membahas musik video teasernya Dan di poinnya terakhir barulah kita akan membahas makna dari musik videonya Dan akan langsung kita hubungkan dengan lirik lagunya Untuk poin pertama nih kita akan mulai dulu dari albumnya Apakah kalian udah siap? Mari kita mulai Jadi nama dari albumnya itu adalah I Trust I itu berarti aku Trust itu berarti percaya Kalau digabungin pasti dong aku percaya Tapi yang jadi pertanyaan bagi kita adalah Apa sebenarnya yang dimaksud dengan aku percaya? Apa yang telah dipercayai oleh mereka? Tahan dulu Kita akan langsung move ke logo dari albumnya Jadi logo dari albumnya itu ada 2 bentuk nih Yang pertama hitam dan juga putih Dengan simbol sayap Sayap adalah sesuatu hal yang merepresentasikan tentang malaikat Hitam dan putih itu merupakan hal yang melambangkan tentang kebaikan dan juga keburukan Malaikat yang jahat, malaikat yang baik, surga dan neraka Intinya mereka punya keterbalikan satu sama lain Lalu di sisi lain juga nih aku menemukan gambar berikut ini Yaitu gambar tangan dan juga pulang Tanga maupun sisi pulang adalah hal yang sama-sama merepresentasikan tentang lucifer Kenapa dapat demikian? Nanti kalian akan temukan jawabannya di pembedahan musik videonya Habis dari membedah albumnya Kita akan langsung move ke video teasernya Jadi di video teasernya itu akan ada narasi yang dibacakan dalam bahasa Inggris Oke kita gak usah bahas bahasa Inggrisnya Langsung aja kita bahas bahasa Indonesia Tapi mungkin yang aku terjemahkan ini gak sedikit kacau Tapi ya aku harap kalian dapat mengerti lah Karena bahasa Inggrisku juga not good banget Jadi kalau dalam menerjemah-menerjemah itu gak terlalu perfect lah Tapi aku harap kalian dapat mengerti dengan apa yang aku terjemahkan ini Meskipun agak hancur ya kata-katanya Oh my God, aku adalah tahanan dari alasanku Saya ingin mebebaskan diriku melalui keselamatan Tidak ada Tuhan Tidak ada kebutuhan untuk cinta ilahi lagi Karena saya bukan lagi seorang tarhana Wow, narasi yang sangat creepy banget Dan membuat orang ambigu tentang apa sebenarnya makna dari narasi yang dibacakan Dari narasi ini aku sebenarnya ada dua pilihan nih Yang pertama adalah narasi tersebut itu menceritakan tentang fallen angel Dan yang kedua adalah narasi ini menggambarkan tentang seseorang yang gak punya keyakinan Atau yang sering disebut dengan yang namanya Ampeis Tapi aku kayaknya lebih tertarik deh Dan menganggap bahwa narasi yang tadi mereka bicarakan itu sebenarnya menceritakan tentang fallen angel Karena setelah aku baca lebih dalam dan pahami juga tentang fallen angel Itu sangat make a sense banget dengan musik videonya So apa sih yang dimaksud dengan fallen angel? Jadi dalam agama-agama Ibrahim ini Fallen angel adalah malaikat yang diusir dari surga Kenapa dia diusir dari surga? Karena dia ini sering banget nih Ngejakin manusia untuk melakukan perbuatan dosa Bahkan mereka gak sedang-sedang mengajak malaikat lainnya untuk terjerumus dengan dosa So dari inilah mereka itu diusir dari surga Dan setelah aku baca-baca juga nih banyak banget dari ahli ahli sana Pengen nyocokin antara si lucifer atau fallen angel ini Dengan apa yang ada di orang Islam atau agama muslim Tapi setelah dicari-cari itu gak ada yang menyebutkan bahwa ada malaikat yang diusir dari surga Adanya adalah iblis yang diusir dari surga Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan nih bahwa mungkin dari kepercayaan orang lain Mereka menyebut lucifer Tapi kalau dalam orang Islam Fallen angel itu sebenarnya digambarkan dengan iblis Setiap agama dan setiap keyakinan pasti punya persepsi atau hal yang berbeda-beda Jadi fix ya kalian udah tau tentang fallen angel Dan kita akan next ke poin yang berikutnya yaitu untuk membedak makna dari musik videonya Wait sebelum itu kalian denger suara kipas angin I'm sorry banget ya Jadi aku sekarang pake kipas Soalnya panas banget dan itu buat aku ngekonsen Tapi dengan adanya kipas-hai kipas Itu kayak lebih buat aku Ya nyaman dan enjoy kalau berbicara So aku mohon maaf mungkin kalian terlalu ganggu It's okay ya It's okay dong Oke sebelum kita lebih lanjut nih Untuk membahas makna dari musik videonya Ada hal yang perlu kalian tau Bahwa masing-masing member disini punya peran masing-masing Ada yang berperan sebagai seorang manusia Ada yang berperan sebagai lusi peran pemalaikat yang jahat Dan ada juga yang berperan sebagai malaikat yang baik Untuk pertama kita akan membahas dulu tentang peran dari seorang manusia Yang akan dibawakan oleh Soyon dan juga Mini Kenapa aku dapat bilang bahwa mereka adalah seorang manusia? Jawabannya itu cukup simple banget sebenarnya Karena mereka nantinya adalah orang yang akan terjerumus dan penggelam di dalam neraka Jangan lupa juga kalau mereka itu sama-sama menggunakan latar yang sama Kalian dapat perhatikan mereka sama-sama berada di ruangan yang sama putih Dan juga mereka nantinya akan sama-sama berada di neraka Meskipun si Soyon itu punya bagian yang lebih banyak Kalau kita bandingkan dengan Mini Dan kita akan next kepada orang yang memerankan lucifer atau malaikat yang buruk Mereka adalah Sujin dan juga Yuki Kenapa dapat demikian? Untuk pertama kita akan mulai nih Dari Sujin terlebih dahulu Kalian masih ingat dengan warna dari album yang aku sempat singgung di awal tadi Jadi warna dari albumnya itu adalah hitam dan putih Hitam udah tau dong itu melampilkan tentang lucifer Kita udah tau bahwa hitam itu melampilkan tentang lucifer atau malaikat yang buruk Di musik video ini Sujin akan mengenangkan gaun serba hitam Dan itu sudah mewakili tentang lucifer Itu untuk bukti yang pertama Bukti yang kedua adalah Kalian dapat lihat bagaimana Sujin itu sangat berbeda banget dengan member-member lainnya Soalnya aku perhatikan Bukan ini sangat mesung banget ya Tapi kalau kalian perhatikan dengan lebih jeli lagi Si Sujin itu terlihat sangat menggairahkan banget Sangat seksi banget Dia itu sangat membuat orang-orang kayak akan tergoda olehnya Hal ini kayak merepresentasikan tentang lucifer Bagaimana dia membuat dirinya itu seakan-akan menarik Dan membuat kita sebagai seorang manusia tertarik dengan rayuan mautnya Itu untuk bukti yang kedua Bukti yang ketiga adalah Dia nantinya akan membisikkan suhuang dan juga soyo Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh lucifer atau iblis Yang mana mereka itu seakan-akan mencoba untuk menggoda mereka maupun manusia Untuk terjerumus ke dalam dosa Itu bukti yang ketiga Bukti yang keempat adalah Apple yang dipegangnya Kalian nih pasti sering mendengar kisah tentang Adam dan Hawa Jadi disini gak ada yang namanya Bekuli guys Di bumi itu gak ada yang namanya Bekuli Tapi karena bentuknya yang mirip dengan Apple Inilah kenapa banyak orang yang sering melambangkan buah terlarang dari surga Itu digambarkan sebagai bentuknya nih Bentuknya kalau di dunia kita itu bentuknya adalah Apple Karena kita nyari Bekuli Mereka nantinya memakan buah-buahan terparah Sehingga hal inilah yang membuat Adam dan Hawa itu diusir dari surga Catat poin dari apa yang aku ceritakan tadi Yaitu tentang penyawaran sebagai ular Kalian masih ingat dengan gambar yang aku berikan pada saat awal tadi Yaitu tentang sisik ular Dan jangan lupa juga bahwa ada salah satu scene Dimana si Sujin itu menyerupai ular Di dalam kumunan orang-orang banyak Guys itu udah banyak banget buktinya So udah jelas bahwa si Sujin emang bener-bener merepresentasikan tentang seorang lucifer Dan kita akan masuk ke Yuki Kalian pasti ingat bahwa Yuki sebenernya juga seorang malaikat yang baik Karena dia disini sangat berbeda banget dengan Sujin Gak pake daun berwarna hitam Dia juga ya gak melakukan hal-hal yang terlalu buruk lah Seperti apa yang dilakukan oleh Sujin Kalian salah besar guys Ingat dengan cerita yang aku bilang pada awal tadi Yaitu tentang fallen angel Ada adegan dimana Yuki nantinya akan jatuh dari surga Adegan Yuki yang jatuh itu sebenernya sudah dengan jelas Menggambarkan tentang fallen angel Itu bukti yang pertama Bukti yang kedua adalah tentang bagaimana dia nantinya seakan-akan disembah oleh banyak orang Di bagian ini dapat kalian lihat bahwa Yuki itu tengah berada di atas Dan di bawahnya terdapat banyak orang-orang yang seakan-akan menyembah Yuki Bahkan Sujin pun juga ikut berada disini dan melihat bagaimana dia terpesona oleh Yuki Itu untuk bukti yang kedua Dan bukti yang terakhir adalah darah Yuki disini identik banget dengan yang namanya darah Darah adalah hal yang seakan-akan menjadi candu dan penggoda Bagi Soyo dan juga Mini dan bahkan umat manusia lainnya Mereka seperti seakan-akan haus dengan darah dan terus mencoba untuk meminta darah dari Yuki Inilah kenapa ada adegan dimana si Soyo nantinya akan mengelap bibirnya yang ada darah Lalu ada adegan juga dimana nantinya si Mini itu seakan-akan sangat menikmati setiap tetesan darah yang jatuh ke wajahnya Sudah jelaskan mengapa aku menyebutkan bahwa Yuki disini itu menampilkan atau merepresentasikan tentang seorang Lucifer atau fallen angel Dan kita akan next ke member yang selanjutnya yaitu Mion dan juga Suhwa Mereka itu sebenarnya sama-sama menampilkan bertahang malaikan yang baik Karena disini mereka sama-sama menggunakan gaun berwarna putih Tapi Mion dan juga Suhwa itu punya perbedaan Perbedaannya dimana si Suhwa itu punya pengikut Dan pengikutnya ini seakan-akan menyembah Suhwa Lalu ada adegan dimana Suhwa itu telah dijisikan sesuatu oleh si Sujin Seakan-akan Sujin mencoba untuk merayu si Suhwa agak ikut bersama dengannya Lalu jangan lupa juga bahwa dia itu pernah berada di sebuah kawat pembatas antara Suga dan juga neraka Seperti hal yang dilakukan oleh Soyo Tapi kita juga gak tahu apakah pada akhirnya si Suhwa ini akan terjerumus dan menjadi Lucifer juga We don't know about that Karena gak ada ini seperti itu So guys tadi kita udah membahas nih peran dari masing-masing member Dan sekarang kita akan masuk dan membahas nih makna dari musik videonya Jadi karena kita tadi udah ngebahas secara mungkin komplit banget ya Aku bilang komplit banget sih Kita ngebahas tentang peran dari masing-masing membernya Secara gak langsung aku juga udah ngebahas makna dari setiap sinya Jadi sekarang mungkin agak sedikit banget Pembahasannya dan supaya lebih komplit nih Aku akan hubungkan dengan lirik lagunya So langsung aja kita mulai di adegan pertama Jadi di bagian awal nih kalian akan melihat Dari liriknya udah jelas banget nih bahwa dua orang pria ini itu sebenernya bukan orang yang jahat Melainkan kebajikan yang seakan-akan mencoba untuk menolong Minnie agar terlepas dari jerataan si demon atau iblis Tapi dia gak akan pernah terlepas dari jerataan iblis Kenapa-apa demikian dari lirik yang ia nyanyikan nih Dan hanyut dalam rayuannya si demon Kesakitan itu dilambangkan dengan darah Darah yang diberikan oleh si Lucifer kepada si Minnie Siapa Lucifernya? Tadi udah aku jelasin ya Dia adalah Yuki Jadi darah yang diberikan oleh Yuki itu seakan-akan terus mengalir dan mengisi jiwa-jiwanya Sehingga dengan hal ini dia gak akan pernah terlepas dari jeratannya si Yuki Dan jangan lupa juga nih bahwa darah adalah hal yang dapat membuat kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang Bayangkan kalau kamu udah kehabisan darah ya Kamu pasti otomatis udah mati Jadi inilah mengapa nih di suatu adegan Atau di saat ia sedang berada di ruangan yang serba putih ini Dia seakan-akan tengah mencoba untuk mencari sesuatu Dari tatapannya aja ya Dari tatapannya aja dia itu seperti orang yang tengah kecanduan terhadap sesuatu Dia benar-benar membutuhkan hal tersebut untuk dapat bertahan hidup Artikan ya bagaimana laut bukanya sini itu sama persis dengan apa yang ditampilkan oleh para pecandu narkoba Yang mana di saat mereka sudah habis aja yang namanya narkoba Mereka seakan-akan terus mencoba untuk mencari hal tersebut sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan Begitu juga dengan ini Darah itu ibarat candu atau narkoba baginya Yang mana di saat darah ini sudah habis atau hilang Dia gak akan pernah bisa bertahan hidup lagi Ia merasa bahwa ia harus mendapatkan hal tersebut Sehingga ia dapat bertahan hidup kembali Lalu nih kalian pasti juga bertanya-tanya Apa sebenarnya makna di bagian di saat ini itu mengeluarkan darah dari hidungnya Jadi hal ini itu sering banget nih Aku temuin di banyak film-film horror Yang mana di saat mereka misalnya tengah kerasukan oleh iblis Ataupun makhluk-makhluk jahat lainnya Pastinya nanti mereka akan mengeluarkan darah dari hidungnya Atau untuk menggambarkan bagaimana lucifer itu telah masuk dan menggeroboti jiwa-jiwa dari manusia Lalu nantinya kita akan melihat ada tulisan abet imu pektor Baik di bagian ini maupun juga di tattoo wajahnya mini Jadi setelah aku terjemahkan nih ke dalam bahasa Indonesia Itu berarti dari lubuk hati saya yang paling dalam Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mini dari lubuk hatinya yang paling dalam Ia ingin terlepas dari jeratannya si demon atau iblis ini Tapi dia nggak akan bisa Kenapa? Karena candu yang udah diberikan oleh iblis ini sudah mengikatnya semakin dalam Dan next kita akan ke bagian soyon Untuk yang ngelap bibir tadi udah aku jelasin ya bahwa dia juga sama seperti mini Dia juga udah diberikan candu oleh si demon atau iblis ini Dan di bagian ini juga dia akan nyanyikan lirik Lirik yang dia nyanyikan seperti ini Kalian perhatikan ya Batu saya, batu saya, kok aku tidak tahu cara bernafas Bebaskan aku, bebaskan aku Keinginan ini akan sangat mematikan Dari liriknya itu udah jelas banget bahwa dia juga sama nih Seperti mini yang pengen terlepas dari jeratannya si iblis ini Namun dia nggak akan bisa Alasannya tadi udah aku berikan ya sama kalian Tapi si soyon itu menurut aku lebih parah jika dibandingkan dengan mini Semakin ia mencoba untuk terlepas Ia semakin penggelam dalam jeratannya si iblis ini Hal itu dapat kalian lihat pada bagian ini Jadi di saat dia menyanyikan Oh my god Kalian perhatikan bagaimana ia menari Bagaimana ia juga bersama dengan sekumpulan orang-orang di bagian ini Seakan-akan tengah mencoba untuk menyembah sesuatu Dan ia seakan-akan tengah terasuki oleh kecaduan yang seakan-akan membuatnya mencoba untuk terus meminta hal tersebut Apa yang sebenarnya membuat dia liat seperti itu? Kalian pasti tahu bahwa sebelum adegan ini ada adegan di mana Yuki akan merupakan sebuah cakir berisikan darah Darah inilah yang membuat si soyon dan juga penari iblis ini Itu seakan-akan semakin bergairan dan mendapatkan kehidupannya kembali Di mana mereka hidup? Yaitu di dalam lantar Oleh karena itu dapat kalian lihat disini bahwa nantinya cakir yang berisikan darah ini akan membakar tempat tersebut Yang mana nantinya akan hiduplah api-api di ruangan itu Dan jangan lupa juga bahwa latar dari tempatnya itu berwarna merah Merah itu adalah hal yang menggambarkan betak api dan juga neraka Lalu kalian pasti dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Xi Mereka disini mengatakan bahwa ada seseorang yang membawanya ke langit dan menunjukkan bintang-bintang yang banyak Kalian pasti tahu bahwa Xi itu merupakan bentuk dari kata dia perempuan Jadi banyak banget dari kalian yang berpenapa bahwa lagu ini punya usul lesbi Wow, kayaknya menurut aku secara pribadi That's okay, setiap orang pasti punya penampat yang berbeda-beda ya Tapi kalau aku, Xi yang dimaksudkan disini adalah Lucifer atau si Iblis ini sendiri Kalian pasti tahu kan bahwa orang yang menggambarkan tentang Lucifer atau demon disini adalah si Sujin dan juga Yuki Mereka jenis kelaminnya apa? Perempuan kan? Jadi itulah yang dimaksud dengan dia perempuan disini Bukan tentang lesbi ataupun hal lainnya Kenapa dia menyebutkan bahwa Iblis adalah seorang perempuan? Hal itu sarsa aja guys Jadi kita juga gak tahu apa jenis kelamin dari Iblis maupun malekat Apakah dia perempuan ataupun laki-laki Gak ada orang yang tahu tentang hal itu Sampai disini udah paham kan? Apa yang dimaksud dengan Xi disini? Yaitu si Lucifer atau Iblis Yang seakan-akan terus membawanya untuk terbang dan merasakan bagaimana kebahagiaan yang sangat menyesatkan sebenarnya Tapi dengan hal inilah dia seakan-akan semakin terjerat ke dalam layuan maleknya si Iblis ini And the next ada adegan di mana Soyol itu menjilat kawat berduri Kawan berduri itu sebenarnya menggambarkan tentang pembatas antara surga dan juga meraka Kenapa dia dengan mudahnya menjilat kawat berduri? Jawabannya ada pada lirik yang ia nyajakan Disini ia meredah Banyak banget Tapi kita cukup fokus pada bagian akhir-akhirnya aja Jadi liriknya kayak gini Anda mungkin beracun tapi tentu saja rasanya seperti madu Dari lirik ini udah jelas banget bahwa dia itu sebenarnya sadar guys Bahwa payuan dari si Iblis ini itu sebenarnya sangat beracun banget dan mungkin akan membuatnya mati Tapi ia merasakan bahwa racun yang ia dapatkan dari Iblis itu seperti madu yang sangat manis banget Sehingga ia tidak memperdulikan bagaimana konsekuensinya Apakah dia akan masuk surga ataupun meraka Dan jangan lupa juga nih seperti yang aku udah jelaskan pada bagian surga tadi Surga juga berada di kawat tersebut Ia berada di pembatas antara surga dan juga neraka Dan kita juga melihat nih sebelumnya Ia juga divisikan sesuatu oleh si Sujin Lalu apakah dia akan masuk terjemus juga ke dalam merayuannya si Sujin? We don't know but then Karena gak ada adegan lagi setelah musik videonya selesai Dan kita akan lanjut nih ke bagiannya Mion Kalian dapat perhatikan bagaimana ekspresi dari seorang Mion itu sangat risau banget Kenapa ia menjadi risau? Karena banyak banget dari umat manusia yang sudah terjebak dan terikat oleh tayuannya si Lucifora ini Kalian dapat lihat di bagian ini akan ada banyak orang yang seperti tengah kecanduan terhadap sesuatu Kalian perhatikan bagaimana ekspresinya mereka seakan-akan sangat bergairah banget Hal yang mereka lakukan disini itu mengatakan bahwa mereka udah berada di bawah pengang Lucifer Lalu ada adegan di mana si Mion itu seakan-akan mendorong Yuki dari surga Kalian perhatikan video ini Lihat tangan dari Sujin yang seakan-akan mendorong Setelah itu kalian akan kita lihatkan bagaimana Yuki terjatuh dari surga Kenapa ia didorong oleh si Mion dari surga? Karena disini ia sudah melakukan hal yang membuat manusia terjerumus ke dalam dosa-dosa Ia mengajak kita semua dan mengikuti cangungnya sehingga kita meninggalkan yang namanya kebaikan Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa si Mini dan juga Foyot itu telah berada di neraka Kenapa mereka dapat berada di neraka? Yaitu karena mereka gak dapat terbebas dari ceratanya Lucifer atau Iblis ini Di saat kita semakin dekat dengan yang namanya Lucifer Maka kita sudah tahu dimana kita akan berada di akhirat nanti Kita gak mungkin di surga, pasti kita di neraka Nah guys itu adalah teori dari G-Idol yang Oh My God Jadi sudah jelas dan clear bahwa teori dari Oh My God itu gak punya hubungan dengan yang namanya satanisme dan juga illuminati Malahan nih musik video dari Oh My God itu menampilkan bagaimana seorang manusia seperti kita nih Yang seakan-akan itu terus mengikuti apa yang divisikan oleh Iblis Kita selalu melakukan hal-hal yang buruk dan seakan-akan terus tenggelam ke dalam candu yang diberikan oleh si Iblis ini Tapi kalau kita semakin tenggelam oleh apa yang divisikan oleh Iblis ini Maka nantinya kita akan ditempatkan di tempat yang paling buruk yaitu neraka So, apa keputusan kalian sekarang? Apakah kalian masih ingin mendengarkan bahwa Iblis? Atau berpindah untuk menuju jalan kebaikan I'm Yusuf Gapapet, see you next time di video berikutnya Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja See you next time, goodbye